Salah satu yang menjadi perhatian adalah mengenai superholding yang akan nanti diubah menjadi subholding. Lalu apa sebenarnya subholding ini dan apakah nantinya akan lebih efektif dibandingkan superholding? Merci Andrea akan memaparkannya untuk Anda. Merci. Program pembentukan superholding yang diinisiasi oleh Rini Sumarno ketika menjabat sebagai Menteri BUMN akan diubah konsepnya oleh penggantinya Erick Thohir. Kemarin sempat disebut-sebut subholding. Nah apa sebenarnya subholding ini dan apakah akan lebih efektif dari superholding yang sebelumnya dicanangkan oleh Rini Sumarno? Kita lihat Erick kubur mimpi superholding Rini. Tapi sebelumnya kita lihat dulu untuk membandingkan apakah konsep superholding ini. Yang dicanangkan oleh Rini Sumarno ini adalah konsepnya dari holding-holding masing-masing sektor BUMN punya induk lagi dengan nama superholding. Dengan superholding ini maka nantinya sudah tidak ada lagi kementerian BUMN namun digantikan dengan superholding. Rini juga mengambil contoh temasek, temasek holdings ini yang sudah dimiliki oleh Singapura dimana temasek ini adalah induk BUMNnya Singapura yang bergerak di beberapa sektor termasuk jasa keuangan, telekomunikasi, media, sumber daya dan masih banyak lagi. Atau dari negara tetangga kita yang lain, dari Malaysia adalah Kazana Nasional Berhad yang jadi induk usaha di beberapa holding perusahaan sendiri seperti Aksiata Group, CIMB Group Holdings, Tenaga Nasional, Malaysia Airports dan masih banyak lagi. Jadi rencananya akan seperti itu ke depannya dan nantinya yang memegang kendali adalah Presiden sendiri, Presiden Republik Indonesia dengan bentuk bukan birokrasi dan bukan kementerian juga tetapi lebih profesional. Tapi menurutnya bukan berarti peran pemerintah ini akan semakin sedikit karena yang memegang sahamnya ini adalah perusahaan-perusahaan tersebut tetap pemerintah sendiri. Hanya saja strukturnya yang diubah, yang berbeda. Dan di dalam proses mengabulkan visi superholding ini sudah ada beberapa holding BUMN yang terbentuk diantaranya. Kita lihat di slide yang berikutnya. Inalum adalah holding BUMN pertambangan yang menjadi induk dari PT BA, Bukit Asam, Antam, Aneka Tambang dan juga PT Tima. Kemudian dari sektor perkembunan terdapat PTPN. Kemudian Semen Indonesia juga menjadi induk dari Semen Gresik Persero yang diubah sekaligus namanya menjadi Semen Indonesia. Lalu dia membawahi dari Semen Padang, Semen Tonasa dan juga Tanlong Semen. Selain itu dari Pertamina. Pertamina ini menjadi induk usaha holding dari migas, minyak dan gas seperti perusahaan gas negara juga termasuk dan juga beberapa anak usaha dari Pertamina sendiri. Ini dia beberapa holding BUMN yang sudah terbentuk dan yang dalam proses sendiri saat ini adalah holding farmasi. Biofarma yang akan memegang kimia farma dan juga indofarma. Dan jadi setelah terpilih pengganti dari Rini, Erik Thohir mengatakan akan mengubah konsep dari holdingisasi ini tujuannya supaya tidak terjadi kanibalisme. Erik memang tengah melakukan berbagai perombakan. Kita tahu bisa kita lihat dari jajatan direksi yang baru saja terpilih dan juga diganti dengan tokoh-tokoh fenomenal. Hingga termasuk juga pemangkasan birokrasi yang baru saja dilakukan. Dan kita akan lihat sebenarnya apa sih alasan Erik Thohir ini menganggap bahwa strategi dari sub-holding ini lebih efektif. Kita lihat di slide yang berikutnya. Nah yang pertama adalah lebih fokus kepada kegiatan unit usaha. Supaya dengan sub-holding ini bisa dibagi sesuai dengan fungsi dan operasinya, jadi lebih fokus. Kemudian mengembalikan inti bisnis dari usaha tersebut. Apa sebenarnya core bisnis dari sebuah badan usaha milik negara ini? Agar kembali fokus untuk pengembangan berdasarkan bidangnya. Bukannya malah terus melakukan diversifikasi tetapi beda sektornya. Dan kedepannya agar tidak ada overlapping dan juga kontraproduktif antar perusahaan-perusahaan plat merah ini. Karena gak lucu ya sama-sama BUMN justru malah sikut-sikutan, malah sama-sama saingan karena saking miripnya begitu. Dan tentunya untuk mendukung konsolidasi antar perusahaan. Nah kementerian BUMN pun terus mengkaji bentuk-bentuk dari sub-holding yang sesuai untuk masing-masing perusahaan. Tetapi secara penerapannya supaya lebih jelas lagi sebenarnya seperti apa strategi sub-holding ini? Kita akan lihat di slide yang berikutnya. Nah kita mengambil contoh disini ada beberapa nama perusahaan PT Tugu Pratama, sebuah perusahaan asuransi ini. Kemudian ada juga Pertamedica dari Jasa Layanan Kesehatan. Dan ada juga Patra Jasa dari sektor properti dan juga Pertamina PDV, perusahaan dana ventura. Tetapi taukah Anda bahwa ini berasal dari satu induk yang sama, Pertamina. Jadi Pertamina ini memegang berbagai sektor yang bukan hanya di energi tetapi luas sekali sektor-sektornya. Nah jadi Eric menilai bahwa ini gak terlalu efektif. Jadi nantinya perusahaan-perusahaan ini yang dibawahi Pertamina, kita ambil satu contohnya. Dari Pertamina PDV. Karena ini kan bukan sektor energi. Jadi akan dilepas kemudian dimasukkan ke dalam perusahaan yang sektornya sama. Meskipun belum jelas nanti mekanismenya seperti apa. Apakah nanti akan menjadi seperti akuisisi ke dalam BUMN lain yang sektornya lebih sesuai. Atau bahkan mungkin dilepas ke swasta juga kita belum tahu seperti apa. Nah contoh lain yang ia sebut juga adalah BUMN Pelabuhan Pelindo. Operasinya nanti bukan sesuai wilayah tetapi lebih secara fungsionalnya seperti apa. Seperti ada peti kemas sendiri, kemudian pelabuhan curah, cair juga akan sendiri beroperasinya. Supaya apa? Supaya masing-masing bisa lebih sesuai dengan fungsi unit usahanya. Dan ke depannya akan terjadi konsolidasi antar perusahaan dalam sektor yang sama. Jadi nilai ini lebih efektif. Dan ini kalau kita bandingkan dengan rencana superholding yang dicanangkan oleh Rini. Berbeda karena cenderung lebih membenahi dulu yang di bawah ini per sektornya. Baru jika sesuai dan bisa juga tetap terjadi pembentukan superholding ke depannya. Tetapi setelah semuanya ini beres sesuai dengan fungsinya.